Skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah lengkap dengan bergabungnya Martin Paes. Dimana sebelumnya keeper FC Dallas itu sempat diragukan untuk tampil bersama Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan China karena mengalami cedera ringan. Namun setelah bergabung dan ikut latihan bersama Skuad Timnas Indonesia, tampaknya cedera dari Martin Paes tidak begitu mengkhawatirkan. Berbicara mengenai pertemuan Timnas Indonesia dengan Bahrain pada 10 Oktober nanti, Timnas Indonesia memiliki sejarah kelam saat bertemu dengan negara tersebut. Timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan paling menyakitkan sepanjang sejarah saat harus tunduk dari Bahrain dengan skor 10-0. Shin Taeyong pun sempat dimintai komentar terkait kekalahan terbesar sepanjang sejarah yang pernah dialami oleh Timnas Indonesia. Kapan itu terjadi? Kata Shin Taeyong sambil menunjukkan ekspresi yang cukup terkejut mendengar hal tersebut. Shin Taeyong pun diberitahu jika kekalahan tersebut terjadi pada pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Reaksi terkejut Shin Taeyong itu tidak mengherankan karena sampai saat ini masih banyak orang Indonesia yang cukup terkejut dengan memori kelam itu. Selain itu, sebuah momen menarik juga terjadi pada konferensi pers sebelum pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kami 10 Oktober 2024. Pada konferensi pers yang berlangsung hari Rabu malam waktu Bahrain, Timnas Indonesia diwakilkan Shin Taeyong dan Kelvin Ferdong. Momen menarik yang dimaksud adalah saat ada seorang jurnalis bertanya soal latihan Timnas Indonesia yang terlihat penuh canda dan tawa. Padahal laga kontra Bahrain sangat penting untuk Jai Idzes dan kawan-kawan. Lalu jurnalis tersebut melanjutkan pertanyaan soal Timnas Indonesia pernah kalah 0-10 saat away ke Bahrain. Mendengar pertanyaan tersebut, Kelvin Ferdong menanggapinya dengan sium tengil. Kelvin Ferdong sendiri menganggap Timnas Indonesia telah mengalami kemajuan drastis. Kami berkembang pesat dan membutuhkan semangat juang serta antusiasme, ujar Kelvin Ferdong. Kelvin Ferdong tidak mengada-ngada. Dalam dua pertandingan awal grup C, Timnas Indonesia telah membuktikannya dengan menahan dua negara langganan Piala Dunia. Pada 5 September 2024, Timnas Indonesia mengimbangi tuan rumah Timnas Arab Saudi 1-1. Lima hari berselang, skuad Garuda memaksa Timnas Australia bermain seri 0-0. Kami tumbuh dengan baik sebagai tim berkualitas sehingga kami tidak terkalahkan dalam dua pertandingan awal grup C, ungkap Kelvin Ferdong.